oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta sugar glider nah pada video kali ini saya akan berbagi tips atau metode bagaimana sih cara mengembangjakan sugar glider nah pada video kali ini saya akan memperlihatkan 3 metode yang saya gunakan teman-teman nah yang pertama itu teman-teman disini saya menggunakan sepasang-sepasang teman-teman nah disini sepasang-sepasang nah jadi ini teman-teman bisa kita lihat teman-teman nah disitu sepasang teman-teman nanti dia akan bersama selama selama-lamanya teman-teman jadi dia nanti disitu dia akan kawin mendesarkan joy sama-sama sampai joynya mati nah kemudian sistem yang kedua teman-teman disini saya menggunakan sistem kolon teman-teman seperti yang tadi pada video ini disini saya menggunakan sistem kolon pertama kantong juga teman-teman nah disini satu jantan dua bergini nah disini risikonya ada teman-teman risikonya yang paling besar itu karena ini sistem koloni jadi si joy itu tidak selama yang ramah teman-teman tidak selama yang ramah teman-teman kalau itu sistem koloni kemudian yang kedua nah ini teman-teman nah ini teman-teman saya sistem apa ya jadi disini yang kedua sistem poligami teman-teman nah jadi begini teman-teman ini nah pada sistem ini teman-teman pada sistem ini saya membagi kamera nah teman-teman pada sistem pada metode poligami ini ya anggap saja poligami teman-teman nah jadi jadi begini teman-teman nah ketika si jantan ini terpantau kawin dengan si betinanya ataupun betinanya terpantau punya joy teman-teman saya akan memindahkan si jantan ini ke kandang yang terisi betinanya lagi teman-teman jadi seperti ini nah kemarin nah kemarin disini sudah ada anaknya teman-teman mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu saya cek sudah ada joy di kantongnya teman-teman tapi masih sangat kecil sekali teman-teman nah setelah itu saya pindahkan ke kandang yang disampingnya ini teman-teman nah kenapa harus disampingnya teman-teman biar si betina ini tidak terlalu seterus teman-teman jadi mereka tetap saling berinteraksi biar si betina yang tadi itu tidak benar-benar merasa ditinggali jadinya dia tidak merasa seterus teman-teman nah metode seperti ini sangat menguntungkan bagi saya pertama kita menurut jantan kemudian si jantan ini dia mampu mengawini 3-4 betina teman-teman jadi disini si jantan ini kalau sudah terpantau kawin lagi dengan si betina yang ini ataupun joinnya yang sudah kelihatan paling lambat si joinnya yang mulai bisa diraba pada kantong betina ini barulah si jantan dipindahkan ke kantang yang satunya lagi teman-teman nah seperti itu teman-teman jadi kita tidak heran kenapa harga sugar gelider pada jantan terkadang harganya di bawah teman-teman ada dua faktor sih sebenarnya kenapa jantan harganya lebih di bawah teman-teman yang pertama si jantan lebih cepat lebih cepat lebih cepat masa kawin teman-teman dia hanya membutuhkan kurang lebih 4-5 bulan sudah dirahi teman-teman nah dibandingkan si betina dia membutuhkan kurang lebih 6-7 bulan teman-teman itu pun kalau si betina sudah siap merawat si joy-nya nah disini terkadang si joy menjadi korban karena si itu kan belum siap nah kemudian si jantan si jantan juga ini dia bisa mengawini lebih dari satu lebih dari satu si betina teman-teman nah teman-teman pecinta sukar gelidar nah seperti tadi yang saya katakan lebih menuntukkan sistem poligami ini karena setelah di tempat ini kawin dia akan saya pindahkan ke tempat yang kandang nomor 2 ini teman-teman kandang nomor 2 ini teman-teman nah setelah disini sudah tempat kawin kemungkinan disini itu sudah menjelang OOP teman-teman nah kita bisa tambahkan lagi satu betina teman-teman tambahkan lagi satu nah setelah ini sudah kawin kemungkinan di kandang yang nomor 8 ini sudah bandir ya teman-teman jadi si jantan yang tadi bisa kita kembalikan ke tempat yang ini seperti itu seterusnya teman-teman cuman untuk masa produksi jantan kalau seperti ini sepertinya dia akan lebih singkat teman-teman tapi sama sih situ karena disini di waktunya yang saja yang dipersingkat teman-teman kalau metode sepasang-sepasang seperti tadi yang di bawah ini ya dia mengikuti si joy kalau joy sudah bisa mandiri ataupun menjelang mandiri teman-teman nanti akan nanti akan mengkawin lagi dengan sepertinya nah kalau metode seperti yang tadi ini dia akan dia punya resiko yang sangat besar sebenarnya karena bisa jadi si anaknya itu ditarik oleh betina yang lain nah ini batasnya ini bukan 2 teman-teman bisa lebih dari 1 teman-teman bisa sorry bisa lebih dari 2 betina teman-teman oke teman-teman ini sudah punya joy seperti teman-teman joynya mulai yang satu ini mau saya rawat teman-teman silahkan diberi nama di air teman-teman silahkan diberi nama di kolom komentar ini jantan teman-teman oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel kami semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu yang berbeda sugera gelidah oke salam pencipta sugera gelidah terima kasih Terima kasih.